2024. Kami tetap berharap dan menuntutkan diusut dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Joe. Rule of Law, sejak atau pasca Presiden Ri ke-8 dilantik dan disumpah tanggal 20 Oktober tahun 2024 untuk menjalankan beban amanah sesuai tupoksinya selaku Presiden Ri ke-8. Demikian diumumkan untuk diketahui dan diperhatikan. Oleh sebab dan semata demi kepentingan ketiga organisasi terkait dan umumnya bangsa ini. Tangerang, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Damai Hari Lubis, Ketua AAB, Ketua KORL ABI dan Koordinator TPUA. Himbauan Ketua AAB dan KORL ABI serta Koordinator TPUA. Hal, himbauan, sifat, penting, selaku Ketua AAB Aliansi Anak Bangsa dan Ketua KORL ABI Koordinator Pelaporan Bela Islam serta Koordinator TPUA Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Selanjutnya menyampaikan, tidak merekomendasikan para anggotanya untuk menghadiri pertemuan di Bidakara pada tanggal 14 Oktober tahun 2024 karena dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh Provokator untuk melakukan kerusuhan CHOTIC. Terlebih sudah ada redpick atau sinyal merah dari asteris garis bawah pihak-pihak yang bergeberatan diadakannya pertemuan para tokoh dimaksud, garis bawah asteris sehingga demi menjaga kekhawatiran dan menjaga timbulnya kerusuhan yang justru akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab melainkan sekedar misi yang jurus bakal membatalkan pelantikan Presiden Ri ke-8 Prabowo Subianto. Maka andai ada peserta yang hadir dari keanggotaan TPUA, AAB dan KORL ABI adalah sebagai kebebasan individu ham namun bukan atas nama organisasi atau kelompok. Serta ketiga komponen AAB, KORL ABI dan TPUA menyatakan dan menggaris bawahi terhadap Jokowi, Ibran dan Kaesan atas adanya temuan berbagai jenis pelanggaran hukum yang Jokowi dan kelurganya perbuat saat Jokowi menjabat Presiden Ri selama dua periode tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024. Kami tetap berharap dan menuntut agar diusut dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku Joe. Rule of Law, sejak atau pasca Presiden Ri ke-8 dilantik dan disumpah tanggal 20 Oktober tahun 2024 untuk menjalankan beban amanah sesuai tukoksinya selaku Presiden Ri ke-8. Demikian diumumkan untuk diketahui dan diperhatikan. Oleh sebab dan semata demi kepentingan ketiga organisasi terkait dan umumnya bangsa ini. Tangerang, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Damai Hari Lubis, Ketua AAB, Ketua KRL ABI dan Koordinator TPUA Himbauan Ketua AAB dan KRL ABI serta Koordinator TPUA Hal, Himbauan, Sifat, Penting selaku Ketua AAB, Aliansi Anak Bangsa dan Ketua KRL ABI Koordinator Pelaporan Bela Islam serta Koordinator TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Selanjutnya menyampaikan, tidak merekomendasikan para anggotanya untuk menghadiri pertemuan di Bidakara pada tanggal 14 Oktober tahun 2024 karena dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh Provokator untuk melakukan kerusuhan CHOTIC. Terlebih sudah ada red pip atau sinyal merah dari asteris garis bawah pihak-pihak yang berkeberatan diadakannya pertemuan para tokoh dimaksud garis bawah asteris sehingga demi menjaga kekhawatiran dan menjaga timbulnya kerusuhan yang justru akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab melainkan sekedar misi yang menjurus bakal membatalkan pelantikan Presiden Ri ke-8 Prabowo Subianto. Maka andai ada peserta yang hadir dari keanggotaan TPUA, AAB dan KRL ABI adalah sebagai hak kebebasan individu HAM namun bukan atas nama organisasi atau kelompok. Serta ketiga komponen AAB, KRL ABI dan TPUA menyatakan dan menggaris bawahi terhadap Jokowi, Gibran dan Kaesang atas adanya temuan berbagai jenis pelanggaran hukum yang Jokowi dan gelurganya perbuat saat Jokowi menjabat Presiden Ri selama dua periode tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024. Kami tetap berharap dan menuntut agar diusut dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku Jokowi. Rule of Law, sejak atau pasca Presiden Ri ke-8 dilantik dan disumpah tanggal 20 Oktober tahun 2024 untuk menjalankan beban amanah sesuai tupoksinya selaku Presiden Ri ke-8. Demikian diumumkan untuk diketahui dan diperhatikan oleh sebab dan semata demi kepentingan ketiga organisasi terkait dan umumnya bangsa ini. Tangerang, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024 Gamai Hari Lubis, Ketua AAB, Ketua KRL ABI dan